Eksploitasi telur ikan terbang di luar batas, warga minta Pemda KKT bersikap. Eksploitasi telur ikan terbang secara ilegal di perairan Seira, Kecamatan Warmaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, oleh nelayan andon asal Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, mengancam ekosistem dan populasi ikan tersebut. Berbagai upaya dilakukan warga dengan melaporkan praktek eksploitasi telur ikan dengan nama latin, Hirundictis oxycephalus, ke Pemda setempat, bahkan ke Polres Kepulauan Tanimbar. Namun laporan itu ibarat membuang garam ke dalam laut. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan KKT, dinilai mandul menangani maraknya praktek ilegal fishing tersebut. Mereka beralasan tidak bisa berbuat banyak karena penerbitan izin menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nicholas Besi Timur, toko pemuda asal desa Seira yang dikonfirmasi jurnalis carang TV, di Somlaki akhir pekan kemarin mengaku eksploitasi berlebihan. Selain merusak ekosistem dan populasi ikan terbang, juga berdampak buruk terhadap nelayan lokal dan petani budidaya rumput laut di Seira. Dikatakan tujuan dirinya melaporkan praktek ilegal fishing ini karena didorong oleh adanya Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36 Tahun 2023, yang menggantikan Permen KP No. 18 Tahun 2021. Agar tidak menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat, Nicholas Minta Pemda dan TNI Polri segera turun tangan untuk menghentikan eksploitasi telur ikan terbang. Karena perairan Seira memiliki banyak kekayaan laut yang mesubur di Tanimber. Mengingat 99 persen masyarakat setempat mempunyai ketergantungan hidup di laut, apalagi saat ini masyarakat dihebohkan dengan retribusi dari nelayan Andon yang belum diketahui keberadaannya oleh masyarakat Seira Belawat. Kegiatan eksploitasi telur ikan terbang yang dilakukan oleh ratusan kapal nelayan Andon Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara di perairan Seira, itu sudah dilakukan sejak tahun 2012 hingga tahun 2024. Ya tentu itu sudah sangat berlebihan. Dan kemudian akan mengancam populasi ikan terbang. Dalam laporan polisi yang kami sampaikan ke Polres Kekulauan Tanimber, nelayan Andon Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang melakukan penangkapan telur ikan terbang di perairan Seira tidak sesuai dengan zona penangkapan. Sementara itu, Kabit Pengelolaan dan Penangkapan DKP Mersiano Tetihai mengaku Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimber sudah menyampaikan hal tersebut ke pemerintah pusat. Namun faktanya masih saja terjadi praktek perburuan telur ikan tersebut. DKP KKT Kata Mersiano tidak bisa berbuat banyak karena perizinannya diterbitkan oleh pemerintah pusat. Diberitakan sebelumnya ribuan ton telur ikan terbang dieksploitasi dari perairan Seira. Eksploitasi dilakukan ratusan kapal ikan yang didominasi dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dinilai berlebihan sehingga mengancam populasi ikan terbang. Penelusuran DMS Media Group di beberapa pengusaha telur ikan terbang di kota Samlaki rata-rata mengaku belum memiliki izin dari Kementerian Perikanan maupun Pemda setempat. Alasan pengusaha untuk mengurus perizinan usaha ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku di Ambon membutuhkan waktu berminggu-minggu dan biaya yang tidak sedikit.